Hai malang ini siapa saya nggak ngelihat gambar Bapak Oh masa sih Oh ya ya sebentar Nah setelah kita lihat nah halo halo Pak tadi belum disonkan siap saya di balkon rumah ini ya di apa jadi ada anginnya yang sepoi-sepoi di sini Pak saya diri di kamar ini di kamar ya Iya dari kemarin saya di sini kemudian di rumah pakai indihome jadi cukup lancar internetnya Oke siap ini saya pakai jaringan handphone aja takutnya Oke yang mau tethering ya ya saya tethering Pak Ini masih jam 8.38 ya masih 20 menit lagi ya Pak Sumarno bisa langsung dimulai aja Pak enggak apa-apa Ini pesertanya udah apanya Pesertanya Sebentar soalnya ini harusnya kan sesinya sampai jam 9 Satuannya jam 9 Iya soalnya siswa saya juga lagi konfirmasi Pak sudah mulai atau belum makanya itu jam 10 ya Pak katanya gitu Terus sudah disebar juga di MGB Geologi se-Indonesia jam 10 Iya Bagaimana 10 Wita maksudnya Pak Pak Andrea 10 Wita kali ya Iya 10 Wita karena kami di Wita Iya Iya kalau di WIB masih kurang 20 menit ini 9 Tapi Mbak saya coba share mungkin coba share ya kali ya Boleh Mau dimulai oleh Pak Sumarno dulu atau bagaimana Pak Andrea Ya boleh saya Saya mulai dulu kalau gitu ya Ya boleh Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi sekarang sampai dengan 10.30 Dengan mata pelajaran pemetaan topografi dan pemetaan geologi Untuk adik-adik kelas 11 di jenjang SMK Padahal pada pagi hari ini sebagai narasumber Atau sebagai guru pengampunya adalah Bapak Andreas Apulhoir Ini Leo adalah ruta rumah belajar provinsi Kalimantan Utara Wah ini provinsi baru Pak Dan dinasnya di SMK 1 Pulau Bunyu ini luar biasa Dan pengendali teknis hari ini adalah Mbak Meliana Nur Halimah dan Ini Pak Kutra Jawa Suara yang ada di Jakarta Saya sendiri sebagai moderator Bapak Sumarno Saya sebagai PTP Ahli Utama Ibu Jatin Kambikut Kemudian pengendalian untuk moderator saya di Palang ini Karena work from home Mudah-mudahan karena sekarang dengan menggunakan teknologi Proses FIKON ini bisa berjalan dengan baik Oleh karenanya Adik-adik nanti silahkan memperhatikan dulu Penjelasan pemabaran materi tentang pemetaan topografi dan pemetaan geologi Yang disampaikan oleh guru kita Pak Andreas Apulhoir Setelah itu bisa dibuka tanya jawab gitu ya Pak Andreas ya Betul Ya jadi mungkin kalau nanti ada akhir ada soal silahkan atau ada pertanyaan Oke kalau begitu ini mungkin sudah siap Silahkan bisa dimulai untuk menyampaikan paparannya tentang pemetaan topografi dan pemetaan geologi Untuk sesuai sentra kelas kelas Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Halo sahabat rumah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada Pak Sumwarno Yang telah berkenan untuk menjadi moderator saya pada kesempatan Kali ini Dan benar yang telah disampaikan Bapak sebelumnya Bahwa saya akan menjelaskan mengenai Pelajaran pemetaan Pemetaan topografi Tapi pada kesempatan kali ini Karena memang saya mengampu di dua kelas Artinya di kelas 11 dan kelas 12 Yang akan saya bawa Konsensi saya di kelas 11 adalah mengenai pemetaan topografi Baik mungkin langsung saja pada Saya akan Coba share Apakah sudah tampak ini? Bapak ini sudah tampak Oke Ini full ya Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Memparkan mengenai tahapan dan prosedur Dari pengukuran kerangka dasar horizontal Atau kerangka peta horizontal Dengan menggunakan metode poligon Poligon ini adalah metode yang Bukan poligon seperti yang kita dengar di luar sana Yaitu berbentuk sepeda dan sebagainya Tapi ini adalah Metode untuk mengukur kerangka kontrol peta Sebelumnya Saya akan memperkenalkan diri saya Tadi sudah dijelaskan padahal sama Pak Sumarno Tapi saya akan mengulang Saya adalah Hendryas Abu Foyer ST Saya seorang sarjana teknik Yang sekarang berkecimpung di dunia pendidikan Dengan mengajar di Mereka Negeri Satu Bunyu Provinsi Kalimantan Alhamdulillah Menjadi Dutama Mereka kan si Kalimantan Sekarang di tahun 2019 Oke Kembali saya Untuk permulaan Karena di kelas Kelas Itu hanya terdiri dari 4 KD Tetapi penjabarannya dari materi itu sangat banyak Sekarang di semester 2 Saya sedang mengampu di KD 3.3 Mengenai analisis sistem kerja Pada pembetulan topografi itu sendiri Dan juga bagaimana kita menyajikan sistem kerja Pada pembetulan topografi itu Dengan tujuan pembelajaran Sebagai berikut Pertama Mengetahui dan memahami Tahapan dan prosedural dalam melakukan pengukuran kerangka kontrol horizontal Dengan metode poligon Kemudian yang kedua Mengetahui dan memahami Melakukan pengukuran kerangka kontrol horizontal Metode poligon terbuka teringkat sempurna Mengetahui dan memahami melakukan pengukuran kerangka kontrol horizontal Metode poligon tertutup Dan yang terakhir Mampu menghitung kedua jenis Dari metode Pengukuran kerangka kontrol horizontal Itu adalah permulaan dari saya Tapi Selanjutnya Sebelum saya mulai Mungkin saya ingin mem-flashback Dengan saya memberikan pre-test Ada sahabat rumah belajar Yang sedang tuning in Apa yang dimaksud dengan Kerangka kontrol peta Silahkan jawab pada kolom chat Lalu yang kedua Apa saja Jenis kerangka kontrol peta Dan sebutkan perbedaannya Ya Mohon Pak Sumarno Untuk membantu saya Untuk melihat di kolom chat Apakah ada yang telah menjawab Berita ini dengan baik Ya baik adik-adik Ya ini ada Beri test Dari Pak Guru Ini yang pertama Apa yang dimaksud dengan Kerangka kontrol peta Dan yang kedua adalah Apa saja jenis Kerangka kontrol peta Dan sebutkan Apa perbedaannya Silahkan bisa dijawab Melalui kolom chatting Ya nanti Setelah selesai Nanti bisa di cross check lagi ya Jawabannya apa ya Dari Dari dua pertanyaan Pre test tersebut Silahkan adik-adik Bisa Bisa Pemenjawabnya di kolom chatting Nanti akan di Result oleh Mbak Andreas Silahkan Silahkan Saya sambil menunggu ya Sekali lagi Ini pre test Wajib sahabat untuk Anak-anak juga di rumah Untuk menjawab Apakah yang dimaksud dengan Kerangka kontrol peta Lalu Apa saja jenis kerangka kontrol peta Dan sebutkan Perbedaannya Ya Ini untuk Men-flashback Pertama semua Anak-anakku sekalian Maksud dari Penjala pengaparan saya hari ini Lalu Ada Pak Atau belum? Pemujut-pemujut ya Belum 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 ada Mungkin bisa Ini ya Adik-adik sambil berpikir Silahkan Bisa di Apa direkam ininya Soalnya ya Sambil Dipikirkan Dipikirkan nanti Jawabannya Sambil mengikuti Penjelasan dari Pak Andreas Begitu Gimana Pak Andreas ya? Ya Pak Oke saya terus saja Saya terus saja Pak ya? Ya baik Ya baik Silahkan Baik Oke Sebenarnya Pengukuran kerangka kontrol peta itu hanya terdiri dari dua jenis Yang pertama yaitu kerangka kontrol horizontal dan juga kerangka kontrol vertikal Mungkin teman-teman di rumah sudah mempelajari dua bagaimana kita menghitung kerangka kontrol peta bagian vertikalnya Itu karena cuma menggunakan satu metode saja yaitu kita menggunakan metode leveling atau penyipat datar Jadi pekerjaannya cukup mudah Lalu yang paling sulit adalah kita mengukur kerangka kontrol horizontal Dimana kerangka kontrol horizontal itu terdiri dari empat metode Kita boleh memilih salah satu dari keempat metode tersebut Yang pertama bisa dilihat disini ada metode polygon atau traverse Kemudian yang kedua pengikatan ke muka atau intersection Kemudian pengikatan ke belakang atau resection dan juga kita menggunakan metode GPS deliti Kemudian apa perbedaannya Jika kita melihat dengan saksama Dari empat metode tersebut tentunya berbeda-beda ya Bentuk dan feature-nya, gambarnya Dimana contoh yang saya perlihatkan di polygon atau traverse itu menggunakan metode polygon tertutup Atau dia membuat rangkaian Rangkaian titik atau segi banyak yang tertutup Artinya dia tidak terbuka Lalu ini pengikatan ke muka Dimana Mereka mencari satu titik di titik P ini Karena titik P ini belum diketahui koordinatnya Lalu mereka harus memiliki dua alat Minimal dua alat di titik A dan titik B Antara titik A dan titik B ini harus saling terlihat Dan memiliki koordinat X dan Y Untuk dapat menghitungnya Atau untuk dapat Men-transfer Ke titik P Yaitu koordinat XP dan juga YP Kemudian yang ketiga Ada pengikatan ke belakang Nah ini contohnya Yang ingin dihitung adalah titik P Tetapi yang diketahui koordinatnya adalah titik A, B, dan C Syaratnya Kita harus mendirikan alat titik P ini Supaya mendapatkan Transfer koordinat dari titik A, B, dan C Berbeda ya dengan pengikatan ke muka Kalau pengikatan ke muka itu tadi saya ulang Alat tersebut dipasang pada titik koordinat yang telah diketahui Sedangkan titik tujuan tidak dipasang alat Hanya reseper saja Sedangkan pengikatan ke belakang Itu Titik target Atau titik yang akan dihitung Harus dipasang alat Yang keempat adalah GPS teliti GPS teliti ini Yaitu GPS geodetik Hanya orang geodetik Atau geodesi yang paham bagaimana menggunakan GPS ini dengan teliti Karena mendapat koreksi Atau kesalahan koordinat sampai dengan milimeter Lalu Apa persamaannya Persamaannya adalah Dari keempat metode ini Sama-sama akan mendapatkan koordinat X, Y, dan Z Atau Easting, Northing, dan juga Heeling Lalu Bagaimana cara mengukurnya Kita simak Karena tadi di awal Saya lebih Concern ke poligon atau traverse Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai traverse saja Dimana Dikatakan bahwa Koligon ialah rangkaian titik-titik yang membentuk segi banyak Rangkaian titik tersebut Dapat digunakan sebagai kerangka peta dan memiliki nilai koordinat Koordinat titik tersebut dapat dihitung dengan data masukan yang merupakan hasil dari pengukuran sudut dan jarak Pasti teman-teman di rumah juga sudah tahu kan Bagaimana Apa alat yang digunakan untuk mengukur poligon Maaf saya tidak akan membahasnya lagi Tapi karena kita sudah pada tahap perhitungan ya Nah Berdasarkan bentuk geometrisnya Poligon itu dapat dibedakan menjadi dua Yaitu poligon terbuka dan juga poligon tertutup Di mana poligon terbuka terdiri dari tiga Yaitu poligon terbuka terikat sempurna Poligon terbuka terikat sepihak dan juga poligon terbuka lepas Sedangkan tertutup tidak memiliki anakan Jadi poligon jenisnya itu hanya ada dua Terbuka dan tertutup Sampai disini ada yang ditanyakan Pak Mungkin bisa dilihat kolom chatnya Ini rupanya belum ada ini Baik Adik-adik ada yang mau tanya Adik-adik SMK apa ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan Pak Ini kan sudah mau jam 9 Sambil menunggu Kita break dulu sekitar 5 menit Pak Handria sekaligus menginfokan kepada siswanya untuk segera join ke kelas Pak Oh kita break dulu ya 5 menit dulu Pak Oke Tadi saya sempat melihat pertanyaan dari Kaurul Ulum Apa perbedaannya poligon terbuka dan tertutup Nanti kita akan bahas setelah break ini ya Jadinya tetap stay tune disini Karena kita akan lanjut materi ini dengan bagaimana kita proses menghitungnya di tabulasi atau metrik di dalam Excel Gampang sekali Gampang sekali Tidak stay tune ya Pak Sumarno Dari Kaurul Ulum Kita break 5 menit dulu ya Adik-adik Kita break 5 menit ya Sampai Sampai kemudian ya Siap-siap Kita istirahat 5 menit Silahkan Mbak Meli Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 secara langsung selamat menikmati di titik selamat menikmati 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 poligon terbuka terikat sempurna saya mengambil contoh poligon terbuka terikat sempurna karena ini merupakan poligon yang paling baik diantara poligon terbuka yang lain minimalisir kesalahan sudut dan jarak sehingga kita butuh namanya koordinat tetap di awal 2 dan 2 koordinat tetap di akhir 2 jadi kalau saya menyerangkan kepada di sini kalian concern deh pada poligon terbuka terikat sempurna karena itu merupakan poligon yang paling baik dan juga meminimalisir kesalahan koordinat yang lain, sebarang di sini kita menggunakan teodolid digital tinggal mencet-mencet saja, terus menarahkan ini senterkan lensa kita pada ukur atau nama ukur yang seperti gambar ini lalu proyek yang kita inginkan adalah poligon terbuka terikat sempurna ini adalah contoh gambarnya di titik 1 memiliki koordinat X, Y, dan Z di mana titik A memiliki koordinat X, A, Y, A, dan juga Z, A lalu di I, di titik 1 juga memiliki koordinat X, Y, dan juga Z di titik yang kedua belum memiliki koordinat itu yang akan kita hitung titik 3 juga seperti itu dan titik selanjutnya atau titik N kembali lagi di titik B sudah memiliki koordinat koordinat X, Y, B, dan juga Z, B lalu titik D juga telah memiliki koordinat yaitu X, T, T, dan juga cara mengukurnya kita berjadikan alat dulu di titik 1 saya mulai di titik 1 kenapa? karena saya jadikan titik A ini sebagai backside saya atau bacaan belakang saya sedangkan foresight saya atau bacaan muka saya di titik yang akan saya tuju adalah titik 2 jadi kalau bisa saya berjadikan alat di titik 1 saya berjadikan teodolik ini di titik 1 lalu saya arahkan akan titik saya arahkan membuat setting 0 alat saya bacaan horizontal 0 0 derajat 0 menit 0 detik titik ke arah titik A sebagai foresight saya atau titik tujuan saya adalah titik 2 cara mengukurnya itu setelah kita lakukan set 0 ke backside kita pakar searah dan jam ke titik yang dituju alias disini contohnya adalah titik ke seperti itu sehingga akan tercipta sudut di titik 1 nah sudut ya saya bahasanya adalah sudut atau S1 kenapa saya bilang kita set 0 karena kalau kita set 0 lebih mempermudah sih kita membuat sudutnya kalau kita tidak set 0 sembarang saja kita membuat kita menembak ke titik A nilai horizontalnya misalnya 259 sekian-sekian menit dan sekian detik lalu kita putar ke arah D1 itu nanti perhitungannya lebih jelimat ya kalau saya biasanya mempermudah dengan saya mendidikan alat di titik 1 saya tembak ke backside saya set 0 set 0 0 derajat 0 menit dan 0 detik lalu saya putar seolah jarum jam ke titik target yaitu target kedua sehingga gampang saja dia membuat sudutnya ya 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 hanya menghasilkan sudut saja ya jarak pun jarak optis yang bisa kita datarkan karena kita menggunakan alat optis untuk lebih detail jaraknya menggunakan leveling jangan sekali-sekali sekali-kali kita percaya dengan ukuran rambu ukur maksud saya pita ukur karena itu kadang-kadang masih sangat molor atau mengalami apa namanya kadang tidak masih kendor ataupun kita narginya tidak kencang jadi sekali-sekali percaya dengan jarak pita ukur bahwa itu sebagai acuan tetap artinya menggunakan jarak optis bisa menggunakan leveling dan juga keodol itu selanjutnya selanjutnya setelah saya berdiri di P1 saya akan pindah alat saya menuju ke titik 2 dimana sebagai backset saya adalah titik 1 dan sebagai foreset saya adalah titik 3 set 0 ke titik 1 saya putar sampai jarum jam ini lihat kursus saya sampai di 3 akan membentuk sudut di titik 2 akan terbentuk begitu seterusnya kita akan membuat sudut di titik S3 maksud saya di titik 3 dan di titik ke N dan di titik ke B lalu pak kenapa itu ada alpha di A1 kalau di sini dimaksudkan adalah azimut azimut awal ini yang menentukan ini sangat pentingnya azimut azimut itu adalah sudut yang dibentuk dari sudut jurusan yang dibentuk dari arah utara ke titik yang di 7 ini azimut awalnya adalah dari utara ke titik 1 dari utara titik A ke titik 1 jadi ditulis dengan alpha A ke 1 lalu bagaimana dengan azimut yang lain azimut ini berbeda dengan sudut ya mohon dicampkan baik-baik azimut ini berbeda dengan sudut bagaimana dengan azimut di titik 1 dan di titik 2 3 dan seterusnya sampai dengan titik B kita menggunakan logika saya coba saya ingin coba bisa enggak saya rubah ini ke ini pak saya rubah ini ke pen dulu kelihatan pak iya ya kelihatan ini sedikit buram ini adalah sekali lagi tadi adalah azimut azimut yang dibentuk adalah yang bagaimana dengan azimut titik 1 ke 2 azimut itu selalu dari arah utara jadi perpotongannya seperti ini dia berbeda dengan sudut ya nah ini azimut saya ganti warnanya kali ya lalu di S2 yang seperti apa S2 azimutnya seperti ini seterusnya akan seperti ini ini azimut menghitungnya menghitungnya pun menggunakan negika karena rumus pasti berbeda karena apa namanya kodita harus ditambah dengan 180 atau dikurangi 180 agar mendapatkan nilai azimut ini jurusan yang diukur dari arah utara ke titik target harus memperhatikan prinsip dari kartesian ya dimana disini adalah 0 disini 90 susah saya ini anaknya pake pangkulis 180 lalu yang terakhir 270 anak-anak sekalian azimut itu tidak melebihi dari 360 360 derajat harus memperhatikan apa yang disebut dengan diagram koditaan ini dimana utaranya 0 lalu ke timur itu 90 ke selatan 180 dan ke barat 270 terus putri sekarang dengan jarum jam lalu pak ini bagaimana cara menghitungnya yang ini yang titik azimut titik titik satu ini bagaimana cara menghitungnya saya menghitung azimut dulu pak ya karena emang azimut ini sangat sulit iya biar diperhatikan adik-adik ya silahkan karena sudut kan sudah mudah kalau kita set 0 ke titik backside lalu ke foresight kita putar arahnya ke foresight maka akan terbentuk nilai sudut itu kita sudah dapat sudut murninya tanpa harus di rombak-rombak lagi karena kita sudah set 0 berbeda dengan kalau kita tidak set 0 ke backside dengan nilai sekian-sekian derajat lalu kita putar ke foresight itu akan kita proses lagi makanya baik-baik mengapa saya lebih prefer kalau kita menggunakan set 0 dulu ke titik backside lalu ke foresight sekarang saya bisa menjelaskan bagaimana kita menghitung azimut ini bagaimana kita memperoleh nilai dari azimut di azimut asat 1 ke 2 dengan perhatikan ini kan kalau kita tambah garis bayang garis tambahan dia akan sama ini tadi azimut awalnya seperti ini tapi yang kita tuju hanya sampai dengan sini ya manda ya kan tadi yang kita dapatkan adalah yang ini tapi yang kita tuju hanya yang ini mana caranya kita mengurangi itu maka rumusnya adalah alpha A1 A ke 1 ini bermain dengan logika ya alpha A ke 1 kita kurangi dengan dengan yang mana atau kita kurangi dulu 80 langsung saja kita turunin sudut di titik 1 make sense bagaimana Pak Sumarno apakah ini masuk akal mungkin ini ya membantu adik-adik ya ini tingkat apa tingkat kesalahan dari alat ya kadang-kadang kan nanti misalkan tadi kan ada mulai dari kita membidik dari 1 ke A kemudian akan sampai ke B dan T ya ya B dan T kadang-kadang di tengah di titik 2 3 dan N itu tidak ketemu sesuai dengan yang kita harapkan biasanya ini mungkin yang perlu dipahamkan kepada adik-adik juga tingkat kesalahan atau tingkat toleransi ya betul nanti tentang pembacaan jadi kemampuan membaca alat ya alat kemudian dan juga membaca dari ini kan semuanya kan berbasis dari utara ya arah utara semua itu ya untuk menghitung asimut oke mungkin saya menanggapi pak saya menanggapi bahwa ya tingkat gimana tingkat toleransi kesalahan ya dari pembacaan dengan menggunakan alat teodolit itu oke pak bagaimana tingkat kesalahan mungkin tadi saya juga agak lupa bahwa kalau kita mengukur sudut itu kita harus menggunakan metode biasa dan juga luar biasa artinya seperti ini saya menganalogikan menggunakan air ini ya pak ya ini adalah terapun saya ini alat saya kalau bacaan biasa seperti ini kalau bacaan luar biasa kita putar alatnya kita akan ke titik target jadi akan kita baca dua sudut horizontal pak satu kita set 0 yang satunya akan dimulai dari 180 derajat jadi akan kita minimalisir dengan itu terus bagaimana tingkat ketelitiannya ketelitian itu dapat dihitung ketika kita telah dapat mengukur semua sudutnya dan masukannya ke syarat sudut poligon terbuka terikat sempurna kalau ini dikatakan bahwa syaratnya adalah jumlah sudut ditambah dengan koreksinya harus sama dengan azimut awal azimut akhir dikurangi dengan azimut awal ditambah dengan jumlah titik harus dikurangi dengan 1 dikali 180 derajat yang ini pak yang ini anak-anakku sekalian persamaan 1.1 ini merupakan syarat dari poligon terbuka terikat sempurna yang mana tadi kata Pak Sumarno bahwa tingkat ketelitian harus mengacu sebenarnya pada nilai-nilai persyaratan ini syarat yang kedua adalah jumlah jarak dikali dengan sin alpha ditambah dengan koreksinya atau yang kita sebut dengan absis itu harus sama dengan nilai koordinat akhir dikurangi dengan x awal harus sama dengan itu ya nilainya kemudian jumlah jarak dikalikan dengan cos azimut ditambah dengan koreksinya harus sama dengan y akhir dikurangi awal tiga persyaratan ini harus dipenuhi agar ketika ketelitian yang dimaksud dengan Pak Sumarno tadi kita dapat ya ketelitian dari pengukuran makanya itu ketika kita menggunakan alat ini sebaiknya kita menggunakan dua metode yaitu bacaan biasa dan juga bacaan luar biasa untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan ketelitian dari pengukuran adik-adik silahkan ya kalau ada pertanyaan ini tidak mudah memang harus diikuti tahap demi tahap karena kalau kalau tidak diikuti biasanya ini ada kesulitan nanti ini diikuti dengan dengan teliti atau saya skip aja azimut untuk yang ini ya nanti kita konsen ke poligon tertutup selanjut Pak ya karena ini agak panjang poligon ini jadi tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita untuk mendapatkan sudut-sudutnya kita set 0 dulu ke titik kita bidik ke arah backside kita set 0 semua di sana 0 derajat 0 menit 0 detik lalu kita arahkan putar ke arah titik yang kita bidik ke arah yang kita ingin 7 lalu itu akan tercipta sudutnya lalu kita putar lagi teropongnya kita bidik lagi ke backside lalu kita putar ke 4 set lagi akan akan mendapatkan atau memperoleh sudut luar biasa nah ini cara menghitung tadi poligon terbuka terikat sempurna untuk mendapatkan nilai koordinat X dan Y itu harus melewati rangkaian jadi penjumlahan koordinat X sebelumnya ditambah dengan jarak titik tersebut dikali sin alpha titik tersebut juga ditambah dengan koreksi ya ditambah dengan koreksinya koreksi absisnya ini koreksi absis ya untuk mendapatkan koordinat Y koordinat Y sama dengan koordinat Y sebelumnya ditambah dengan D cos alpha di titik tersebut ditambah dengan koreksi ordinat jadi bedakan ya koreksi yang di atas atau koreksi dari menggunakan sin itu namanya adalah koreksi absis sedangkan cos itu merupakan koreksi koordinat penggunaannya juga beda koreksi absis itu hanya untuk nilai X saja sedangkan koreksi koordinat hanya untuk koordinat Y saja lalu bagaimana dengan Z Z itu adalah kita menggunakan metode kerangka kontrol horizontal saya tidak akan bahas karena kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya disini lalu dua bentuk poligon tertutup seperti tampilan sebelumnya di slide sebelumnya tadi saya membuat rangkaian seperti ini ini ada tujuh titik satu dua tiga empat lima enam dan tujuh masing-masing titik memiliki sudut di dalamnya sudut ini yang bergaris merah merupakan sudutnya ya ini merupakan sudutnya nah sudah lalu ada yang dituliskan dengan D12 merupakan distance atau jarak jarak antara titik satu ke titik dua jarak dari titik dua ke titik tiga disimbolkan dengan D23 jarak jarak titik tiga ke titik empat disimbolkan dengan D titik D3 ke empat dan jarak selanjutnya seperti itu sampai dengan jarak dari tujuh ke titik satu yaitu D71 lalu disini ada arah utara arah utara selalu ke atas kalau dalam pemetaan itu harus selalu ke atas kalau pun miring boleh miring jangan sampai dengan lima derajat jadi utara selalu di atas kemudian azimut awalnya adalah atau azimut satu-duanya yaitu kita harus punya azimut awalnya ini dia berbeda dengan sudut kenapa posisinya di luar karena sudut itu dibentuk dari arah utara ke sudut ke titik jurusan atau ke garis jurusan ini jadi bukan yang di dalam berbeda halnya kalau azimut awalnya adalah alpha 1-7 maka rangkaiannya akan membentuk seperti ini sampai dengan di garis 1-7 pahami baik-baik kenapa alpha 1-2 sampai di atas karena dia mengikuti titik 2 titik 2 berada di atas maka garisnya adalah demikian lalu menarik sudut jurusan ke titik yang ditargetkan itulah azimut semoga teman-teman semua tidak paham semoga tidak bingung dengan apa perbedaan antara sudut dan azimut sudut tetap sudut sudut itu garis antara 2 antara 3 titik garis lelukung yang terbit dari titik sedangkan azimut sudut jurusan yang dibentuk dari arah utara ke titik target lalu cara mengukur poligon tertutup hampir sama dengan poligon terbuka terikat sempurna begini kalau saya boleh cerita di medan apapun dalam keadaan apapun mau permukaan secara geomorfologi atau topografinya itu sangat sulit saya menyarankan untuk tetap menggunakan poligon terbuka terikat sempurna atau tertutup yang lebih mudah dan lebih teliti kalau memang di dalam hutan jarang kita memiliki koordinat tetap maka silakan menggunakan metode poligon tertutup yang lebih simpel dan juga lebih lebih teliti selama kita menggunakan alat teodolet dan juga rambu ukur sebagai apa sebagai alatnya ini contoh projek yang diinginkan cuma 4 titik yaitu P1 kita simpelkan dengan P1 poin 1 P2 3 dan juga poin 4 kalau sebelumnya itu ada 7 titik sekarang hanya ada 4 titik kalau di figure sebenarnya tadi ada 7 titik sekarang kita menggunakan 4 titik saja yaitu P1 P2 P3 dan P4 lalu yang mana selalu diketahui koordinatnya yang diketahui koordinatnya hanyalah P1 hanya diketahui koordinat X1 P1 dan juga ZP1 sedangkan di P2 P3 P4 belum diketahui koordinatnya cara mengumpurnya sama kita perjadikan alat di P1 kita bidik ke P4 sebagai bacaan belakang atau backside lalu kita putar searah jarum jam ke titik P2 untuk mendapatkan sudut di P1 atau disimulkan dengan S1 sudah kita baca sudutnya secara biasa dan luar biasa kita pindahkan alat kita dari P1 menuju ke P2 yang dijadikan sebagai backside adalah P1 kita set 0 semua di sana 0 derajat 0 menit 0 detik lalu kita putar alat teropong tadi menuju ke P3 maka akan terbentuk sudut di P2 atau disimulkan dengan S2 selanjutnya kita berdirikan alat kita pindahkan alat ke P3 sebagai backside adalah P2 sebagai foresight adalah P4 demikian juga halnya kalau kita berdiri di P4 backside ke P3 lalu foresight adalah P1 maka akan tercipta sudut di P4 atau disimulkan dengan S4 sampai di sini ada yang ingin ditanyakan semarno ya apakah ada yang menanyakan ya ini adik-adik silahkan kalau ada yang bertanya bisa juga disampaikan melalui kolom chat ya mungkin saya membantu adik-adik ini pak kalau di poligon tutup ini bagaimana supaya nanti ketemu ya apa dari P1 setelah kita pindah ke P2 P3 P4 nanti supaya ketemu ini gimana tingkat seperti kita akan ketemu ke P1 dari sudut yang telah di diukur melalui pembacaan teodolit maupun digabungkan dengan dikontrol dengan asimut dari masing-masing titik oke nanti saya akan membuatkan menjelaskan contoh perhitungannya pak ya intinya seperti ini kalau kita mengukur bagaimana dia harus kembali ke P1 yaitu kalau kita membuat titik membuat titik harus saling terlihat dulu pak antara P1 dan P2 itu harus terlihat dulu lalu P2 ke titik selanjutnya juga harus terlihat sampai dengan dia ke titik yang paling terakhir kalau kelihatan P1 itulah rangkaian yang paling terakhir kalau dalam hal ini saya kenapa cuma 4 titik karena memang semuanya saling terlihat ini contohnya adalah sebuah kawasan yang luasnya sekitar 3 hekti tidak jadi saya membuat cuma 4 titik ini contohnya cuma 4 titik tadi kalau yang rangkaian sebelumnya ini kan ada 7 pak nah kalau ini 4 titik kasusnya karena saya sebagai peminta pekerjaan cuma minta 4 titik saja supaya mempercepat dalam proses pemetaannya ya kan terus kemudian kalau berkaitan dengan tingkat ketelitian berarti kita masuk pada proses perhitungannya pak karena yang sudah kita dapatkan adalah sudut dan juga jarak maka langsung saja kita proses perhitungannya yang perlu dicermati adalah dalam ukuran itu kalian harus memperhatikan persyaratan geometris dari tiap-tiap poligon kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai persyaratan geometris dari poligon terikat sempurna sedangkan persyaratan geometris dari poligon tertutup itu sendiri adalah ditambah dengan koreksinya harus sama dengan dikurangi kalau kita menggunakan sudut dalam itu dikurangi dikurangi 2 dikali 180 derajat kenapa 2? 2 itu sudah patent mau titiknya sampai dengan 7 pun dan itu sama dengan 7 pun atau 10 pun harus ditambah atau dikurangi dengan 2 lalu dikali dengan 180 rumus ini tidak berubah lalu untuk aksisnya atau jumlah jarak dikali dengan sin alpha pada sudut tersebut ditambah dengan koreksi aksis nilainya harus sama dengan 0 harus sama dengan 0 berbeda dengan poligon terbuka terikat sempurna yang lainnya tidak ada 0 syarat praksisnya sedangkan syarat ordinatnya jumlah jarak dikalikan dengan cos alpha ditambah dengan koreksinya harus sama dengan 0 juga ini ya yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi dalam poligon tertutup itu persyaratan geometris yang seperti ini kalau tadi kita ada bagaimana kita cara menghitung syarat sudutnya yaitu dengan menuliskan 4 ditambah atau dikurang kita lihat lagi kita menggunakan sudut dalam ini ya di dalam ini di dalam rangkaian poligon maka kita menggunakan tanda kurang jadi 4 dikurangi 2 dikali dengan 180 dikurangi 2 dikali 180 syarat dari poligon ini adalah sama dengan 360 tepat sekali pak mudah sekali kan untuk menghitung persyaratan geometris atau syarat sudut dari poligon tertutup ini ya saya nggak mau membuang-buang waktu karena waktu saya tinggal sejam kurang kayak ini pak ya ini juga sesuatu juga ada pak ini gimana lalu ini sudah masuk kesimpulan saya langsung masuk pada perhitungan pak ini saya ada form ya ini saya ada form form pengguran poligon tertutup ya yang tadi saya simulkan dengan P ya saya ubah dari BM BM ini benchmark ya titik ikat saya ubah biar semua-sama paham jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin menanyakan secara pribadi private silakan hubungi saya nanti di nomor telepon saya nanti saya akan share ataupun meminta form ini form pengukuran poligon tertutup bisa nanti saya akan kirimkan saya akan masih rubah titik arah dan juga instrumen berdirinya kita mulai dari instrumen maksudnya ini adalah tempat berdirinya alat kita di P1 kan tadi di poligon tertutup ada 4 titik P1 P2 P3 P4 lalu ketika saya berdirikan alat di P1 di backseat saya atau titik tujuan yang pertama atau titik bacaan belakang saya adalah P4 maka saya tuliskan di atas lalu dengan target itu di P2 maka saya tuliskan di bawahnya jelas Pak ya ini ya lalu saya backside saya set 0 di backside di P4 dengan bacaan biasa perhatikan ini ada bacaan biasa sama luar biasa tadi saya katakan bahwa kalau kita mengukur sudut harus minimal 2 yaitu bacaan biasa sama luar biasa perbedaannya jelas ya teropong yang secara normal lalu kita balik lalu kita putar begini itu menjadi bacaan luar biasa perbedaannya adalah 180 derajat ya ketika saya sudah set 0 di backside lalu saya putar teropong saya menuju ke arah P2 maka akan terbentuk sudut 246 derajat 16 menit dan 29 detik lalu ini desimalnya ya ini desimalnya jadi saya set 0 di P4 lalu saya putar ke arah P2 mereka akan terbentuk sudut 246 derajat 16 menit 29 detik lalu bagaimana dengan luar biasanya luar biasanya akan memperoleh nilai berikut kita putar lensanya kita kembali ke backside maka akan muncul nilai 180 derajat 0 menit dan 0 detik kebetulan waktu kemarin saya mendapatkan 1 detik selisih 1 detik di sini tapi tidak apa-apa tapi kalau sampai ini nilainya masuk 1 di sini jangan ya jangan digunakan data itu ya harus di ukur karena kalau sampai menitnya berubah menjadi yang ke 1 nanti koreksinya akan semakin besar ya untuk meminimalisinya makanya saat kita mengukur harus kita hitung juga menggunakan kalkulator di lapangan jadi kalau sudah seperti ini ini sudah cukup akurat untuk membentuk sudut horizontal nah ketika saya arahkan ke backside kan tercita sudut 180 ini lalu kita putar ke sudut jurusan atau sudut ke titik P2 maka akan dapat nilai 66 derajat 15 menit 30 detik nah ya sekian-sekian ya begitu pun selanjutnya di P2 kita perdiri alat P1 sebagai backside kita P3 sebagai foreside kita lalu begitu pula kita ketika berdiri di P3 jadikan alat P3 lalu sebagai backside kita adalah P2 lalu foreside-nya adalah P4 maka akan mendapatkan sudut seperti ini ini merupakan sudut hasil ukuran sudut hasil ukuran di lapangan sekarang kita akan memprosesnya dari kedua ini kita kurangi saja antara ini kita jumlahkan saja antara backside dengan foreside ya maka akan mendapatkan sudut berikut ini kita tambah dengan ini ya sudut foreside ini kita tambahkan dengan backside ini maka akan mendapatkan bacaan sudut horizontal biasa begitu pula dengan luar biasa sudut foreside menilai horizontal foreside dan juga ini kita jumlahkan lalu akan mendapatkan nilai yang hampir sama dengan nilai biasa perhatikan kita menggunakan kalkulator sebentar Pak saya menggunakan kalkulator dulu mungkin bisa perhatikan kalkulator kelihatan enggak Pak saya untuk yang luar biasa ya 66 derajat 66 derajat ditambah 15 dan 30 detik saya tambahkan dengan 180 derajat 0 menit 1 detik sama dengan 246 jadi antara biasa dan luar biasa nanti akan menyerupai atau hampir sama nilainya pada yang saya garis merah ini yang di atas yang biasa 246 yang yang luar biasa juga 246 perbedaannya hanya di menitnya saja tapi tidak apa-apa itulah supaya kita mendapatkan koreksinya lalu kita kembali lagi ke perhitungan sudut terukurnya kita jumlakan sudut nilai di foreside sama nilai di backside di bagian biasa dan juga nilai di nilai sudut di foreside ditambah dengan nilai di backside maka akan mendapatkan hasilnya demikian sebentar lebih praktis kalau saya ini saling ditambahkan ini saling ditambahkan kelihatan gak Pak ya kalau yang ini apabila dijumlakan dapatnya yang ini nah kalau yang ini jumlakan dapatnya yang ini ya sesuatu yang punya sama juga halnya kita tambahkan yang ini ya kan kita tambahkan juga yang di luar biasa kita dapat memperoleh nilai sama halnya ini kurang besar ini ini juga kalau kita jumlakan akan mendapatkan nilai kalau antara biasa dan luar biasanya itu selisih jauh maka pengukuran Anda itu salah ini sebaik-baik take note kalau misalnya sudut biasa sama luar biasa itu selisihnya agak jauh atau berbeda jauh misalnya disini 282 sedangkan disini 284 maka pengukuran itu sebaiknya diulangi karena kesalahannya sangat besar sekali berbeda dengan yang halnya kalau yang seperti ini cuma menitnya saja tidak masalah tapi kalau derajatnya itu sangat fatal sekali lalu ini lagi kita jumlakan ini kan garisnya ya kita jumlakan ini dan ini kita jumlakan maka akan memperoleh sudut lalu kita bergeser ya sudut terukur dasar pangan sudah kita simpelkan lagi dengan mendapatkan kolom sudut horizontal ya ukuran sedangkan selanjutnya kita akan masuki sudut rata-rata horizontal dengan cara ini kita tambahkan dengan ini dan ini kita tambahkan dibagi 2 maka akan mendapatkan nilai 246 derajat 16 menit 29 detik ditambah dengan 246 derajat 15 menit 29 detik dijumlahkan dulu lalu dibagi 2 maka akan mendapatkan rata-rata sudut horizontal terus itu berlaku juga pada titik selanjutnya kalau kita bagi 2 maka akan memperoleh nilai ini selanjutnya juga seperti itu sampai disini jelas pak dan teman-teman yang masuk belum ada pertanyaan ya belum ada masih adik-adik silahkan menyimak dan kalau ada pertanyaan silahkan oke sambil jalan lagi sekarang kita ke koreksinya ya nah karena rata-rata sudut ini sudah didapatkan ini belum di koreksi ya maka untuk mendapatkan berapa besar koreksinya kita jumlahkan dulu total seperti ini berapa kira-kira total sudutnya dengan formula ditambahkan sudut yang di P1 ditambahkan sudut di P2 ditambahkan sudut di P3 ditambahkan sudut di P4 maka nilainya adalah sebagai berikut 1079 1079 berarti kalau nilainya sebesar ini saya mengalami bahwa dia menggunakan sudut luar bukan sudut dalam pak ya karena nilainya sangat besar sekali jadi ini menggunakan sudut luar jadi apabila kita korelasikan dengan rumus maka rumusnya adalah n ditambah dengan 2 dikali 180 kira-kira berapa n-nya sama dengan n-nya sama dengan 4 ya kan ditambah 2 dikali 180 sama dengan n-nya 4 ditambah 2 dikali 180 hasilnya adalah 1080 1080 itu merupakan syarat sudut yang harus dipenuhi tidak boleh kurang dari itu ya karena ini kurang maka tuh maka karena ini kurang ini ya kurangnya 1079 ya tadi kurang dari 1080 maka untuk melengkapi koreksinya yaitu 1079 derajat itu kita kurangi dengan syarat sudutnya yaitu 1080 maka akan mendapatkan nilai koreksi sebesar ini ini kelihatan pak ya total sudut tadi jumlah sudut tadi kita kurangi dengan syarat sudutnya yaitu 1080 dalam hal ini 1079 kita kurangi dengan 1080 maka akan mendapatkan nilai koreksinya sebesar ini paham ya disini lalu nilai inilah yang kita sebarkan ke tiap titiknya dengan cara kita membagi 4 karena jumlahnya ada 4 titik kita distribusikan nilai ini kalau kita masukkan ke ini kan desimal pak kalau kita masukkan menjadi derajat lalu kita bagi 4 hasilnya adalah 0 menit 0 derajat 0 menit 0,125 detik ini dari negatif itu ditampakkan ya jadinya ya ini karena negatif disini maka sebarannya harus bernilai positif kalau tadi jumlahnya koreksinya adalah negatif maka yang disebarkan ke tiap sudutnya harus bernilai positif kalau kita dapat koreksinya itu positif maka yang kita seberkan harus bernilai negatif atau kita perbakan negatif disitu ya jadinya baik-baik kalau koreksinya negatif maka sebarannya positif kalau koreksinya positif maka sebarannya adalah negatif pak tadi rekan-rekan semua nilai yang tadi ini kalau kita berubah ke derajat ke geografis maka nilainya adalah 0 derajat 0 menit 0 menit 0 menit 0,125 detik ini sudah dibagi 4 ya makanya dapatnya sekian lalu bagaimanakah nilai sudut terkoreksinya nilai sudut terkoreksinya adalah dengan cara menambahkan rata-rata sudut tadi ditambahkan dengan koreksinya maka akan memperoleh nilai ini ini sudah terkoreksi ya ini sudah terkoreksi ya begitu pula dengan selanjutnya ini kita jumlakan dengan koreksinya maka akan mendapatkan nilai nah jelas dia akan bertambah karena kita jumlahkan bernilai positif ya kan Pak berbeda kalau kita jumlahkan dengan nilainya yang negatif maka sudut terkoreksinya otomatis berkurang ya kalau ini dia akan bertambah karena nilainya apa namanya nilainya positif disini tidak terlalu terlihat signifikan perbedaannya karena memang sangat kecil sekali sangat kecil sekali hasil koreksinya jadi sangat teliti sekali makanya itu tidak ada perbedaan yang cukup signifikan tetap tetap stabil ya walaupun sudah ditambah dengan koreksi sudutnya ini sudah dijumlakan ya memang dia tetap sama karena nilainya koreksinya kecil sekali tadi berapa itu 0,00014 dia baru masuk angka 1 itu di titik di titik 18 jadi tidak kelihatan lalu yang tadi saya katakan bahwa azimut awal itu sudah harus ada ini azimut awal lalu bagaimanakah dengan nilai azimut berikutnya penjelasan azimut ini sangat apa namanya sangat waktu saya rasa karena memang bermain dengan logika pak ya betul banget ini menggunakan harus menggunakan logika rumus azimut itu kadang-kadang berbeda-beda ya antara tiap titiknya karena kita karena kita mengikuti polanya nah kalau demikian misalnya azimut beri sekali ini oke misalnya tadi yang sudah didapatkan adalah azimut P1 ke P2 iya kan iya iya kurang terang sekarang kita menghitung azimut P2 ke P3 begitu pula P4 dari P3 terakhir azimut ini kecil sekali ya kan logikanya untuk menghitung azimut ketika kita sudah dapat azimut awal sekian maka kita transmisikan azimut yang awal tadi ke azimut berikutnya dengan cara kita membuat garis bayang ya kan saya ubah warnanya ini adalah azimut awal yang tadi pak ya yang biru ini yang awal sedangkan yang menjadi target adalah warna merah ya yang menjadi target adalah warna merah maka caranya adalah kita mengurangi dulu dengan nilai 180 artinya alpha dari P1 P2 itu kita kurangi dengan oh sorry pak kita kurangi dengan 180 derajat kenapa kita kurangi kita harus menghapus nilai ini dulu supaya garisnya baru sampai dengan di sini ya karena 180 kan ini 180 loh dari titik ini ke sini setengah lingkaran 180 jadi nilai azimut awalnya sudah habis sampai dengan di sini untuk sampai ke titik ini kita tinggal menambahkan sudutnya saja sudut dibentuk jadi kalau kita menggunakan sudut luar maka caranya kita menambahkan 360 derajat dikurangi sudut di luar inilah rumusnya rumus untuk menghitung azimut P2 ke P3 ini P2 P2 ke P3 sama dengan sama dengan V1 ke P2 dikurangi 180 derajat ditambah dengan 360 dikurangi sudut di titik 2 di P2 360 karena tadi kita menggunakan sudut di hijau sama pola pengukuran yang tadi dihasil ini agak sedikit berbeda tapi memang jumlahnya 4 titik sama dari rumus yang tadi maka akan diperoleh nilai kekian begitu pula kalau kita menghitung yang ini P3 ke P4 maka rumusnya adalah oval P2 yang di atas hasil pengukuran di atas kita tambahkan ya kan ini hasil ukuran yang di atas tadi ya oke nah ini hasil alzimut yang di atas tadi kita kurangi dengan nilai 180 derajat ini tadi kita kurangi 180 derajat hasilnya sekian lalu celik ini tadi kita kurangi 180 derajat berarti pisa ini ya pisa ini lalu ditambah dengan sudut yang ada di sini jadi rumusnya adalah alpha alpha P2 ke P3 dikurangi 180 ditambah dengan 360 dikurangi sudut di P3 akan memperoleh nilai demikian juga ke titik selanjutnya nilainya di sini kenapa agak besar harusnya kecil ya karena antara ini dan juga feature dengan yang rumus ini agak sedikit berbeda berbeda ini ya agak sedikit apa namanya gambarnya berbeda intinya tapi tetap 4 titik jadi tetap saya ambil sebagai dasar saya lalu nah selain kita membaca sudut horizontal di alat tadi kita juga membaca sudut vertikal kita baca kita tulis saja sudut vertikalnya demikian ini sudah kita juga rata-ratakan kita juga mendapatkan jarak miring jarak miring ini kita kita peroleh dari pengukuran menggunakan apa namanya ukur sedangkan ini jarak optis jarak ini disini lebih simpel kalau kita menggunakan persamaan seberikut jarak itu disimpulkan dengan D D sama dengan kalau kita menggunakan rambu ukur ya bacaan benang atas dikurangi dengan bacaan benang bawah dikali dengan seratus itu kalau yang lebih simpel untuk mendapatkan nilai jarak jatar ya ini karena ada saya mendapatkan beberapa formula karena kita menggunakan rumus perhitungan kacimetri ya mungkin ada di kolom chat pak saya gak bisa lihat ini kalau chatnya itu tadi hanya satu aja belum ada tambahan dikiannya juga gak ada pak ya ini masih bengong kali pak ini agak ini memang ini tidak bisa mengikuti di belakang harus apa dari awal harus memahami oke kita lanjut ya ini rumusnya tadi saya saya mempermudah dengan cara kita menjumlakan benang atas kita kurangi dengan benang bawah dikali dengan seratus benang yang mana dimaksud nah ini kalau kita lihatkan kalau kita ngukur di dalam teropeng itu pasti bentuknya ada yang seperti ini ya kan kak ada hollow kemudian akan ada garis-garis bayang ini ini kalau kita menggunakan teropeng itu pasti akan ada garis-garis ini nah yang dimasukkan ke benang atas adalah benang yang warna hitam ya ini adalah benang atas sedangkan benang bawahnya adalah yang warna biru nah jadi benang yang tengah ini adalah benang tengah benang atas benang tengah benang bawah kalau untuk mengukur jarak hitung aja ini berapa benang atas misalnya 2 meter sekian-sekian dikurangi dengan benang bawahnya 1,4 nah itu kira-kira berapa jaraknya ya kan 10 meter nah gitu kan karena benang atasnya 2 meter ya kan benang bawahnya 1,4 itu kalau dikurangi berapa 2 kurang 1,4 berapa 0,6 dikali dengan 100 makanya dapatnya adalah 60 maka jaraknya jarak optisnya adalah 60 meter ini sama aja kita menggunakan teodolit dapatnya sekian-sekian ini saya ada yang saya ukur 2 kali jaraknya makanya nanti saya membuat rata-rata rata-rata jaraknya makanya rata-rata jarak itu adalah hasil penjumlahan ini dan juga ini juga ya juga dengan yang ini di titik P3 lalu kita total total semuanya maka mendapatkan total jarak pengukuran sebanyak 356 meter jadi baru jaraknya ini kan ya jarak antara P1 dan P4 P4 dan P1 makanya pasti sama 880,070 dan juga 880,070 sama ya Pak ya ya kalau ini tadi P1 ke P4 ini P1 ke P2 P2 ke P3 P3 ke P4 P4 ke P1 begitu Pak dia kolomnya itu lalu kita menghitung yang namanya A A koreksi absis dan juga koreksi ordinat D sin alfa dan juga D cos alfa ditambah dengan koreksi caranya adalah tinggal menambahkan ini D ya kan bersamaan ini rumusnya D jarak ini kita kalikan dengan sin alfa sin dari azimut ini maka akan umper oleh nilai ya untuk koordinatnya D cos alfa yaitu D jarak ini dikalikan dengan alfa ini maka akan membentuk memperoleh nilai sebesar 35,546 begitu pula dengan titik yang ini kenapa saya lompat-lompat perhatikan kolomnya baik-baik ya kolomnya sesuai dengan jalur ini jalur di P2 ini jalur di P3 dan ini jalur di P4 dan ini jalur di P1 nanti apa yang kembali apakah nilai ini akan kembali apakah yang sama kita buktikan nanti ya karena tinggal sedikit nih lalu selanjutnya kita menghitung absis yang bagian BM3 dengan mengalihkan jarak di B3 alfa ini maka akan mendapatkan nilai begitu pula seterusnya ya di absis dan ordini tidak masalah kalau ada nilai negatif atau positif tidak masalah karena kita akan jumlahkan nanti jelas sekali ya rumusnya sudah tertera pada ini D sini ufah D kos alfa ya jadi tidak usah ditanyakan lagi karena memang gampang sekali lalu kita jumlahkan untuk mencari koordinat mencapai syarat sudutnya maksudnya baik tadi saya katakan bahwa persyaratan biometris yang harus dipenuhi poligon tertutup adalah selain syarat sudut sama dengan ini n plus 2 dikali 180 juga absisnya ditambah dengan koreksi harus sama dengan 0 harus sama dengan 0 ya kan kembali ke tabu kita sudah memperoleh nilai desin alfanya semuanya D kos alfa semua kita sudah dapat dari penjumpa perkalian ini tapi koreksinya kita belum dapat ya kolom koreksinya kita belum dapat bagaimana cara mendapatkannya kita jumlahkan dulu semuanya ini jumlahkan dulu nilainya pasti 0 harus 0 persyaratannya minta ini meminta 0 ya persyaratannya meminta 0 baik aksis maupun ordinate persyaratannya meminta 0 maka apabila kita jumlahkan ini 0 mendekati 0 kenapa ini pak negatif 0,003 yang seperti itu berarti memang ada koreksinya memang ada kesalahan sedikit dan juga ini apabila kita jumlahkan hasilnya adalah demikian ya lalu bagaimana kita menghitung koreksinya kita sudah mendekati has finish ya mendekati finish bagaimana kita menghitung koreksinya koreksi yang pertama adalah 0 negatif 0,00 0,034 kita bulatkan ya sedangkan koreksi ordinate adalah negatif 0,000 yang lebih teliti adalah ordinate fx sama dengan negatif 0,034 sedangkan fy adalah 0,000 jumlah jaraknya adalah 356,047 meter lalu kita menghitung berapa close distance nya untuk mencapai ketelitian linear atau ketelitian pengukuran yang bapak maksud tadi rumusnya untuk ketelitian linear ini ketelitian pengukuran adalah 1 dibagi dengan close distance close distance ini rumusnya adalah akar dari fx dikuadratkan dijumlahkan dengan fy dikuadratkan ya rumusnya adalah akar akar dari fx kuadrat kuadrat ya kuadrat ditambah fx y y kuadrat k kalau kita menggunakan rumus itu memperoleh nilai berikut lalu untuk mendapatkan ketelitian pengukuran masuk kepada rumus yang ini 1 dibandingkan 1 dibandingkan dengan close distance maka akan mendapatkan nilai 10.515,552 merupakan ketelitian dari pengukuran ya lanjut lagi untuk yang ini kemudian ini nilai yang tadi ini kita dapatkan lalu dibagi dengan 4 lalu kita sebarkan di sini karena bobot kita anggap sama berarti kita langsung bagi 4 ya hasilnya adalah ini kalau bobot kita anggap sama nilai ini akan sama tapi kalau bobot kita anggap masing-masing maka rumusnya adalah ini ini dibagi dengan sorry jarak jarak ini jarak yang ini dibagi dengan total jarak dikalikan ini maka akan dikalikan dengan sin ini maka akan mendapatkan nilai jarak dibagikan dengan total jarak dikalikan ini akan memperoleh nilai ini kalau bobot bobot koreksinya tidak dianggap sama tapi kalau sama mudah caranya total total koreksinya total koreksi ini dibagi dengan 4 karena kita menggunakan 4 titik saja tapi kalau kita menggunakan 5 titik dibagi dengan 5 atau sesuai dengan jumlah titik yang ada gitu bobot tidak dianggap sama maka rumusnya adalah jarak dibagi dengan total jarak dikalikan nilai aksisnya sama juga dengan yang ini ini untuk mendapatkan nilai ini adalah jarak dibagikan dengan total jarak dikali nilai ini maka akan memperoleh nilai koreksi ordinar jadi apabila kita menggunakan rumus itu maka akan memperoleh nilai berikut ya lalu yang tadi saya katakan pada feature bahwa p1 ini kita sudah memperoleh koordinatnya saya ibaratkan koordinatnya adalah 1000 x1000 y1000 x1000 y1000 xp1 adalah 1000 meter yp1 adalah 1000 meter lalu bagaimana dengan yp2 bagaimana dengan yp2 caranya adalah tinggal menjumlakan rangkaian ini x sebelumnya atau xp1 ditambah dengan ini ditambah dengan ini lagi rumusnya adalah xp1 atau x sebelumnya atau xn kurang 1 ditambah dengan nilai absisnya dan juga ditambah dengan nilai koreksinya akan memperoleh nilai sebesar 1059 meter ya itu pula dengan y nya y nya tadi di p1 adalah 1000 maka ditambah dengan nilai di ordinat ini atau d cos alpha ditambahkan dengan koreksinya maka akan memperoleh nilai berikut lalu bagaimana dengan p3 p3 juga seperti itu nilai ini yang kita dapat di p2 ditambahkan dengan nilai d sin alpha ditambahkan dengan koreksinya maka akan memperoleh nilai berikut begitu pula dengan nilai koordinat y nya nilai yang ini kita tambahkan dengan ini ini kebetulan karena negatif maka kita kurangi dengan 127 maka menjadi 908 untuk y nya isinya berubah kita tambahkan dengan ini untuk mendapatkan nilai koordinat di p4 hasilnya adalah 1010 karena tadi ini dikurangi ya bagaimana dengan y nya y nya adalah ini kita tambahkan dengan ini dan kita tambahkan dengan koreksinya maka nilainya adalah 912 ini naik terakhir kembali lagi ke rangkaian P1 kita membuktikan apakah dia betul kalau betul nilai ini harus kembali nilainya adalah 1000 y nya juga nilainya adalah 1000 maka apabila kita jumlakan X ini P4 kita tambahkan dengan absis maka nilainya adalah kalau ini kembali 1000 maka pengukuran kalian sudah tepat dan koordinat ini dapat digunakan sampai sini saya tinggal masuk pada kesimpulannya sampai di sini jelas Pak ya pelitungannya sudah habis loh Pak rangkaian yang panjang dan bikin ngantuk ini akhirnya sudah habis Pak ini panjang sekali ini adalah intinya adalah polygon atau traverse merupakan rangkaian titik yang membentuk segi banyak yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan kerangka kontrol peta atau membuat peta kerangka kontrol horizontal yang sering digunakan ialah poligon tertutup dan terbuka terikat sempurna yang tadi seperti saya bilang di menit sebelumnya bahwa kalau saya sendiri lebih senang menggunakan poligon tertutup dan terbuka karena ketelitian sangat teliti lalu seluruh metode poligon adalah baik saya tidak bilang bahwa poligon terbuka yang lain itu tidak baik tapi baik tapi yang untuk digunakan secara lebih tepat kita menggunakan yaitu poligon tertutup dan poligon terikat sempurna lalu dalam menghitung hasil ukuran harus memperhitungkan syarat-syarat geometri poligon jadi jangan jangan lupa jangan lupa dengan syarat-syarat geometri ya wajib hukumnya kita mengacu pada syarat-syarat geometri tiap poligon baik poligon tertutup maupun poligon terbuka terikat sempurna untuk data ukuran dapat dilihat dari hasil pengukuran ketelitian yaitu ketelitian pemetaan yaitu jumlah serat dikalikan dengan dibagi dengan kar fx2 ditambah dengan koreksi dikuadratkan seperti yang pada tabel tadi ini merupakan ketelitian linear pemetaan misalnya ketelitiannya disini seratus saja berarti itu salah biarpun nilai ini kembali tapi ini kembali tapi itu tidak teliti tidak usah digunakan tapi kalau sampai 10 ribu ke atas itu lumayan baik sudah ya baik jadi ada yang masuk paham sedikit ini anak geologi ya apabila memang ingin mendapatkan form dari saya baik poligon terbuka terikat sempurna dan juga tertutup silakan hubungi saya di web saya atau mungkin bisa DM Instagram ini Facebook saya Instagram saya ini juga materinya Pak materinya tadi ya bisa saya share materinya juga sebenarnya materinya banyak Pak ada di modul juga nanti kalau minta modul dari saya saya kasih asal WA dulu ini WA saya 0812 3319 4919 atau masuk ke Facebook saya kehanriyasabuhoyer atau juga Instagram saya hanriyasabuhoyer at hanriyasabuhoyer saya cuma menggunakan 3 sosial menu ini kalau teman-teman juga menggunakan misalnya Kaizala saya juga menggunakan Kaizala di nomor yang sama Baik itu ada Pak Pak Sumarno ini pelajaran kita memang cukup sulit Pak ya tingkat kesulitan tinggi karena ini pelajaran geodesi sangat walaupun ini basic ini baru basic sudah kayak gini Pak bagaimana ke atas memang sangat sulit kalau kita menggunakan pengukuran terrestrial ini makanya sekarang-sekarang ini dikembangkan kita menggunakan pengukuran secara digital menggunakan GPS teliti jadi ada namanya GPS RTK yang bisa pindah-pindah sekali dapat koordinat sudah bisa pindah kalau ini kan kita harus hitung-hitung lagi Pak jadi memang sangat-sangat detail sekali dan memang sangat jelimet ya dibandingkan dengan metode yang memang kalau dan teman-teman juga kalau memang masih kurang paham silahkan hubungi saya di kontak saya yang tadi ya tidak menutup menutup diri kepada teman-teman bahwa kita harus link sharing karena ilmu itu harus memang disebarkan dan juga mungkin saya dapat koreksi atau masukan dari teman-teman semua saya juga lebih baik lagi jalan mengajar atau memberikan materinya silahkan langsung WA saya juga silahkan Pak baik itu Pak ini sangat menarik saya juga jadi belajar lagi saya sudah pernah mengajar itu juga jadi belajar lagi terima kasih sekalian jadi sudah banyak ya tentunya ini tidak mudah memang harus belajar secara sungguh-sungguh tetapi kalau punya keahlian ini wah ini mahal sekali bayarannya ya kalau bisa mengukur hutan di Kalimantan ya untuk proyek apalagi yang ini untuk buat ini ya yang ibu kota baru itu ini kan keahliannya ini sangat luar biasa dan ini kalau punya sertifikat ini apa harganya sangat mahal ya mahal Pak sangat mahal bisa buat peta kota untuk peta pertanian perkebunan betul sekali perhutanan ya konstruksi juga Pak konstruksi juga kita gunakan ya untuk konstruksi gedung luar biasa ini tadi adik-adik telah mendapatkan bagaimana apa memang apa baik itu untuk poligon terbuka tertutup ada backside foreside bagaimana mengukurnya terus juga mengukur asimut dan juga termasuk koreksinya bisa menghitung jarak tadi ya untuk pembacaan dari rambu ukur atau pembacaan ini benang atas dikurangi benang bawah kali 100 termasuk koreksinya juga dan juga untuk koreksi apa sudut tadi ya ini sampai apa namanya terakhir prosesnya sangat panjang memang harus diikuti satu demi satu sehingga kita bisa bisa memahami penggunaannya sehingga hasil pengumpulan di lapangan nanti betul-betul sangat apa apa sangat sempurna itu dan memang untuk membangun proyek tidak boleh ada salahnya gitu nanti kalau salah ini sekian tek saja sudah bisa berpengaruh ini kalau proyeknya sangat besar itu ya apalagi gedung-gedung yang bertingkat itu kan harus sangat tingkat ketelitiannya mungkin zero defect tidak boleh ada kesalahan sama sekali terima kasih Pak Andreas ya sama-sama Pak bisa komunikasi melalui WA melalui email atau Instagram dan materinya juga bisa diunduk mudah-mudahan nanti bisa komunikasi ya adik-adik bisa menanyakan supaya wah ini saya punya teman Pak Andreas saya punya teman dulu yang STM itu keliling ke Jawa Tengah ke Kalimantan dia dapat uang banyak itu ya karena dapat order dari pemerintah mereka gitu tapi ini bisa dipelajari karena peralatanannya pun juga makin lama makin canggih ya dulu zaman saya dulu mungkin masih Pak edulit yang sederhana tapi sekarang sudah ada total station GPS dan sebagainya ya ini sangat luar biasa dan sekarang apalagi sudah ada Google Earth ini mau dukung sekali pemetaan di muka bumi terima kasih Pak Andreas terima kasih adik-adik sekalian demikianlah pertolongan pembelajaran secara online yang diselengkan oleh Pusdatin semoga bermanfaat terima kasih Mbak Meli terima kasih Mas Gama ya dan kita akhiri pertemuan ini semoga bermanfaat dan kita diberi kesehatan di mana pun juga terima kasih sampai jumpa Pak Andreas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak saya baru baca chat-chat